Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita coba untuk bermain Swordburst 2 Oke, jadi banyak banget yang nyariin gue game ini nih katanya mirip banget sama SAO SAO anime ya, Sword Art Online sama sebenernya ada satu lagi sih game yang katanya bener-bener mirip banget cuman gue lupa namanya apa, kalo misalnya kalian tau komen di bawah ya, katanya gamenya tuh mirip banget sama Swordburst 2 ini yang ini tuh mirip banget sama SAO yang artinya game itu juga mirip sama SAO ya pokoknya begitulah udah kita coba langsung ngelain aja ya gue penasaran juga sih jadi gue pengen memperbanyak game gue teman-teman jadi kan sekarang yang masih aktif kan Tower Defense, lalu seri Heart Harvest Moon gue yang Story of Seasons lalu masih ada Stand Up Right nah itu kan cuma 3 ini nih nah gue pengen nambah satu lagi ini ya, si Swordburst 2 ini harapan gue game ini bagus juga sih lalu kita coba apain ya pelay penasaran gue game apa sih ini kalo diliat dari ini ya kayak SAO sih itu, kayak online gitu ya terus masuk ke komputer dan gue baca dari deskripsinya tuh katanya ada kayak lantai-lantainya gitu ya kayak apa? Tower Defense? oh bukan ya? atau apa? gak tau lah kita coba aja ya oke oh waduh anjir pake katana gak tuh oke ini R apa? R ini ngeblok oke ini gue seharus ngapain gitu ada misinya gak sih? gak ada misinya ya? misinya mana? ini kah? oh ini E pencet inventory itu E ya ini pedangnya anjir keren banget kalian lihat apa nih? pedang apa nih? yaudah ya kita coba lah kita coba PVP sama dia ya eh ini oh bisa kan? kita coba PVP sama Frenzybor kok keren ini gil? wah boleh nih eh kenapa tuh? mau PVP lo? gak kan? oke kita coba ini gak ada OS apa-apa sih sebenernya 5 fail 5 fail itu mungkin ini kali ya currency-nya mungkin ya ini apa sih yang dibawahin ini? woy ada wolf ada wolf sekarang ngelawan kita wolf nih levelnya lebih tinggi kah? oh iya dulu lebih susah mati cuy oke wah darah kita wah kita mati gak gua gawat saya kabut hmm mati sorry nih sorry mati cuy kayaknya belum kuat buat ngelawan wolf langsung ya kita lawan Frenzybor dulu dah by the way ada yang main game ini kah? kalau ada yang main mungkin kita bisa main bareng ya kalian ke discord aja kalau misalnya kalau misalnya gua lagi main kalian ya join aja ya follow dulu jangan lupa kalian follow profile gua di deskripsi kalian tinggal lihat aja kalian follow kalian follow aja biar kalian bisa tau gitu gua main kapan aja gitu ya software gua suka sih game ya ini kita dapet pedangnya dari mana ya? wah ini game seru sih kayaknya kayak RPG sih mungkin kayak world of magic kali ya? tapi ini lebih seru gitu soalnya pake pedang cuy pedangnya keren-keren anjir ini baru satu lagi harus kita naik level nih level 2 ya hmm hapus kau coba gua pake shieldnya berfungsi kah? enggak tetep kena damage gua oke gua level 2 sekarang apakah gua dapet sesuatu dari inventory gua? enggak 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 ada ya satu sword katana rapier armor enggak punya apa-apa ya oke hey hey kamu kenapa? hmm 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 nih ban dulu boar boar tuh babi hutan ya ini by the way mapnya gede banget sumpah kita harus ngapain cuy? enggak ada NPC enggak ada apa-apa wah sini kau sini kau mau mana kau hmm 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 gua bergaya-gaya pengen kayak gitu ya temen-temen ngerol-ngerol padahal mah gak ngepenting-penting banget sebenernya eh hmm 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 oke coba-coba gua pengen tanya dulu tanya-tanya ke orang-orang dulu lah gimana cara lewat pedang bagus gitu gimana cara naik level yang cepat ya soalnya lama banget wah kalau ini game terlalu gerinding gua capek banget sih ini buat apa sih oh ada teleportnya cuy nah ini nih coba-coba kita teleport ke Arkadia kali ya Arkadia Arkadia bisa gak oh teleport itu mesti ke situ oke 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 ini tuh kayak tempat tempat leveling doang gak mungkin ya tempat tadi tuh kayak tempat leveling doang oke kita sudah sampai di kota Arkadia ada apa di kota ini wah suaranya sih suaranya gawat suaranya oke ini novish shop oh ini nih shop-shopnya ya kita coba lihat nah kita bisa beli armor ini berapa harganya ini gimana cara belinya cuy cuy gimana cara belinya cuy gimana cara belinya gak bisa beli oh belinya kesini ya elah ngomong hey how can I help what are you selling kita bisa beli apa aja ya steel long sword duit kita berapa BTW oh ini 27 oke 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 steel long sword tuh harganya 100 ya anjir mahal-mahal banget dong nah ini pedang apa nih kok keren anjir ini pedang apa keren banget sumpah katana ya ini steel katana oh itu tuh new level tinggi tuh kayak cyclone katana gitu kali ya anjir keren banget ada rapier segala macem wah ini oke menarik juga nih game ya tapi kok gak bisa beli armor ya apa beli armornya di atas coba 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 kita beli armor di atas ya oh iya beli armornya di atas hey how can I help what are you selling jual apa lu kita mau lihat armornya anjir mahal-mahal armor cuy ada sentinel oke letter armor letter armor oke deh ini harus farming sih temen-temen tapi tapi bagus sih kayaknya gamenya ya menarik sih menarik oke ada advance shop juga ada intermediate shop kayaknya kota cuma buat beli-beli gitu dong ya eh ada tuh apa tuh ada buat upgrade kok ini mirip sama ini ya apa dungeon quest coba-coba kita upgrade dulu upgrade berapa harga oh butuh kristal cuy oh ada failure-failurenya juga ya wah ini game yang sangat gue suka nih game-game begini menantang ya kalian tempat senjata bisa gagal cuy anjir ini RPG jadul banget sih kayak seal online RF ya ada gak sih yang kalian main seal online dulu wah itu mantep banget oke sekarang kita leveling lagi tadi apa ya first woodland kali ya apa bukan gak tau lah iya ini mirip banget sama dungeon quest sih cuma bedanya tuh kalau dungeon quest itu kalian masuk ke dungeon gitu ya kalau ini tuh enggak cuy kalian tuh ya disini ini dungeon kalian tuh ini sebesar ini gitu ya which is basically rebut-rebutan sama orang kayak gini nih oke gue coba lawan wolf yang tadi ya kita butuh dapetin duit sampai bisa sampai bisa beli senjata baru gitu dan katanya ada kristal-kristal gitu gue gak tau dapet dari mana tuh kristal hei boar anjay liat pedangnya anjay kok keren sabar ya ntar gue kebut lu gue juga akan dapetin pedang kayak begitu cuy harus kudu ya kudu harus hmm hmm meninggal lu oke kita coba lawan wolf ya gue akan pake shield yang R ini nih R ini kan shield kan shield hmm hmm mampus lu hmm darahnya berapa sih kita gak bisa liat darahnya oke soalnya cuy hmm 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 oke menang menang lawan wolf ya oke mantap 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 ini apa ya upgrade protection resurrection eh eh kaget gue oke pake lagi shieldnya hmm 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 oh itu ades yuk darahnya itu di bawah gak kelihatan ya darahnya ada di bawah hmm wah ayo kita liat mati siapa yang mati duluan hmm lu kan mampus lu mampus lu ya ampun xp cuma dapet 2 dong mendingan gue loran yang ini lebih gampang anjir apakah kalian ada yang main juga temen-temen kita main bareng ya coba ya dan kasih tau gue dibawa gimana cara mainnya gitu ya karena biasanya tuh kalau gue main game baru kalian suka banyak yang komen cara mainnya dan gue suka banget sih jadi gue gak perlu nyari-nyari google lagi ya gue liat komen aja udah lengkap gitu kalian kasih tau semua dan gue sangat suka itu lanjutkan oke kalau misalnya kalian dual level tinggi mantep sih pasti ngegb ya gb gua literally gb gua gitu disini ada party gak ya penasaran juga gue kalau ada party enak banget sih hmm 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 bener-bener jadi kayak RPG banget kalau ada partinya gitu loh temen-temen berasa RPGnya wah wolf wolf oke shield hmm hmm awas lo hmm sampai gue level 3 lah paling gak naik level 3 lah hmm aduh sorry nih giter-giter temen-temen ya ada kayak kamera shake-nya gitu loh gue matiin dulu deh kamera shake-nya nih kamera shake gue matiin deh biar kalian gak pusing cuy soalnya gue aja pusing gitu ngeliatnya by the way ini senjatanya harus beli kah apa bisa ngedrop ya dan katanya ada kayak towernya gitu loh jadi ada perlantainya ini cuy towernya baru gue omongin ini di depan gue jir coba oh apaan tuh ada beruang anjir coba gue pengen laun beruang jangan karena gue gak tuh wolf gue pengen laun beruang ini beruang ngebag ini lah kok ilang ngebag ini beruang ngebag bodo amat lah oke kita coba untuk ngeliat towernya ya itu towernya kayak gimana tuh towernya towernya harus level berapa gitu minimal ya soalnya pasti setiap kali makin naik itu pasti makin ini ya makin susah wah anjir dong tolong tolong mas mas tolong saya aduh mas mas tolong aduh ini bandel anjir nih serial satu ini bandel lu bandel lu merusuh lu lu demen rusuh demen rusuh lu lu demennya rusuh mampus lu mati kan macem-macem lu ya sama nekocan eh nekocan nekosan nekocan cewek dong nekosan nekosan ya oke kita coba untuk ke tower ini nih gue perasaan ada apa ke tower ini nih apakah kita mampu buat ngelawan katanya ada bossnya setiap floor itu ada bossnya ya anjir jadi kayak persona gitu loh ada tartarusnya seru banget sih coba ya gimana masuknya nih oh waduh nah kan ngelawan bossnya apa nih ruinite wah ini sih kuat cuy apa kita kuat coba 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 shield eh kuat cuy kuat cuy eh gak jadi gak jadi gak jadi aku gak kuat ampun 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 cuy cuy pelan-pelan satu-satu wah wah gak aci lu ampun enggak kuat ya terlalu naif gitu gak kuat cuy udah pasti gak kuat gitu ya ngelawan gituan ini kalian mesti leveling dulu sih gue gak tau minimal level berapa buat ke tower itu ya kayaknya prediksi gue mungkin sekitar level 20an kali ya anjir level ini kayak gimana ini aja cuma dapet 1 xp per kill gitu gue berarti mesti bunuh 37 ya grinding tapi lebih mending main ini lah daripada main rock lineage ya bangke itu game 1 anjir sumpah mau dimaki halo Rizky lu temen apa apa lawan by the way kalian suka pedang kayak gini yang katana begini apa ini temen-temen apa rapier kayak gitu apa yang gede yang pake 2 pedang gitu ya soalnya ada yang 2 pedang juga tadi gue liat jadi gue gak gue gak salah beli nih jadi atau mungkin kalian saranin gue lah beli yang mana gitu ya oke temen-temen ini gue udah sampai level 3 ya dan gue gak tau lagi mock mana mungkin nanti gue akan coba untuk grinding-grinding terus kalau misalnya kalian main jangan lupa lagi kalian coba komen di bawah gimana cara mainnya karena gue suka banget ngeliatin komen-komen kalian gimana cara mainnya gitu terutama kayak stand upright ya kalau gak ada komen-komen kalian gue mana tau temen-temen ya naiknya mesti pake ultimate diary gitu-gitu pake unusual arrow ya ada atribut-atributnya mana gue tau ya jadi komen kalian tuh sangat berguna temen-temen ya gue sangat mengharga itu sih thank you banget oke temen-temen terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian supaya channel kita sempat berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati